Intro Selamat pagi saudara Bersama saya masih di Sapa Redaksi On Location Saudara, data menyatakan Untuk Bali, kasus terhadap kecelakaan lalu lintas Terjadi di data hampir 91 ribu kasus kurang lebih Dan dari data tersebut, 58 persennya kasus yang dialami Atau yang dilakukan oleh usia-usia produksif Dari umur 17 sampai dengan 35 tahun Dan dari data tersebut juga dinyatakan bahwa Korban yang meninggal hampir 35 persen 1.500an lebih kasus yang menyebabkan terjadinya Korban jiwa atau korban meninggal dunia Karena kecelakaan lalu lintas Nah, bagaimana urusannya ini Kemudian dengan usia yang 17 Usia anak muda yang boleh dikatakan Sekarang dikenal dengan kaum milenial Nah, Saudara, saya berada di RTMC Polda Bali Untuk berbincang dengan pola-pola yang cantik pagi hari ini Saudara, kita akan bertemu dengan mereka yang berada di lapangan Yang membantu kita dalam mengatur lalu lintas Dan kita ingin tahu seperti apa Selamat pagi, Mbak Sapna, Mbak Puri Terima kasih bersama Pompasivi pagi hari ini Nah, kan kita tahu nih, dapat data nih Bahwa ternyata Kasus-kasus laka lantas Itu didominasi Hampir 58 persen khususnya untuk totali Bali Bahwa mereka yang usianya 17 sampai 35 Dan relatifly memang kita lihat 17, 18 sampai 24 Empat ini terjadi peningkatan Ini usia-usia milenial Nah, kalau pengalaman mungkin dari Mbak Sapna dulu Benar gak sih, Mbak? Kan ini kan turun di lapangan ketemu dengan mereka Betul gak sih? Memang banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para milenial-milenial sini Ini gimana pengalaman Mbak Sapna? Ya, kalau dari pengalaman tadi Terutamanya saya dengan teman-teman saya di lapangan Sangat benar ya, Pak Ini memang sangat besar terjadi pelanggaran lintas antara usia 17 sampai 35 tahun Itu terutama pada pelanggaran lintas antara usia 17 sampai 35 tahun Jadi kebanyakan mereka yang menggunakan lintas antara usia 17 sampai 35 tahun Tidak menggunakan lintas antara usia 17 sampai 35 tahun Itu yang sangat Itu peringkat atas? Iya, peringkat atas korban kemataan sang korban kemataan yang dilakukan Nah, kalau Apa alasan mereka, Pak? Kan pasti ketemu tangkap kenapa ketemu ke lintas antara usia 17 sampai 35 tahun Jawaban mereka apa sih? Biasanya alasan yang paling saya sering dengar oleh mereka Dia pasti bilang, oh maaf Pak saya dekat, oh maaf kok saya dekat seperti itu Padahal itu kan sangat besar juga dampak atau akibat dari mereka tidak menggunakan nelem saat terkenal Nah, kalau dari pengalaman Mbak Kurni, apalagi ini selain nelem, kemudian apa yang biasanya? Biasanya kalau di generasi milenial ini ya yang kita sering lihat pengalaman yang terjun langsung di lapangan Biasanya sering menggunakan gadget Karena jamannya, jamannya, jamannya sekarang ini ya Sosial media tuh siapa sih yang umur 17 sampai 35 tahun Gak punya sosial media Apalagi Instagram, Twitter, Facebook itu pasti mereka semua punya Kayak gitu Jadi, kadang yang kita lihat langsung itu Dia sambil berkendara menggunakan handphone Padahal itu kan sangat berbahaya sekali Dia tidak memikirkan bagaimana dampaknya kalau dia tuh berkendara sambil menggunakan gadget seperti itu Jadi, mereka mengendarakan tetap mengoperasikan gadget Iya Benar sekali Berbahaya dan mengelanggar acuan Iya, betul sekali Baik Nah, lalu Apa sih yang dihadapi dengan mereka? Apakah mereka nih dalam bentuk meyel, kemudian Bagaimana ini kan Poloannya mudah-mudah Masuk kategori milenial juga Ini biasa milenial atau dengan milenial ini Ini gimana? Memberikan penjelasan kepada mereka Selama di 8 tahun Iya, mungkin dari kami dari Direkturat Lalu Lintas Polda Bali itu Sudah sering memberikan sosialisasi Terutama kepada sekolah-sekolah Dan agar untuk tetap membangun budaya tertib berlalu lintas seperti itu Jadi, untuk menekan angka fatalitas untuk korban laka Nah, itu kalau biasanya apa sih yang disampaikan kepada mereka? Bagaimana mengimbau dia dengan cara milenial? Selama ini bagaimana? Memang Harus suka digoda kan sama mereka? Oh iya Nah, itu gimana itu? Jadi, kalau dibandingkan dengan polisi laki-laki Dengan poluan, memang Perlakuan mereka mungkin sangat berbeda ya Pak Kalau mungkin dengan polisi laki-laki mereka lebih berani Lebih takut Atau lebih jeram mungkin, tapi Pak dengan kita Karena kita seorang wanita juga Jadi mereka lebih berani untuk Bercanda atau tidak serius juga dengan kita Tapi kita menyikapinya dengan cara yang pertama Kita memberikan sosialisasi dulu Pak kepada mereka Bahwa Mengapa kita memberikan Mungkin tegurang Mungkin tilang pula bagi mereka yang tidak menggunakan help Ini adalah untuk keselamatannya mereka Namun kalau mereka tetap juga Tidak mau memaksanakan apa yang kita Perintahkan kepada mereka Biasanya kita akan lakukan tilang Pak Oh, ini adalah tindakan bias lah ya? Begitu ya? Baik Nah kalau tanggapan sendiri nih Sebagai poluan yang milenial juga Bagaimana dengan para Apa yang ingin disampaikan kepada Kalian milenial Sebenarnya juga Kawan-kawan masyarakat Ya Yang ada Memenegarai Negaraan gitu Mungkin tidak diwasonglah Bagaimana tanggapannya kepada kalian ini? Jadi Bagi para kaum milenial Mari bersama kami Direktur Rata Lintas Kogal Bali Jadilah pelopor Keselamatan Lalu Lintas Kalian juga bisa menjadi Lewawan kami untuk Membentuk generasi milenial yang Tertib Lalu Lintas di Jalan Meraya Dan juga Ayo kita buat program-program bersama Untuk meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan juga menurunkan Adanya fatalitas korban Lalu Lintas Yang muda-mudanya Apakah perlu sekali Atau Yang memang Harus diberi Karena kita menyatakan Di lapangan Faktanya memang Pelanggar-pelanggar Memang di usia-usia dini Jadi menurut kami itu Kalau sosialisasi itu Sangat perlu ya Jadi Dari usia dini Kita harus menanamkan Bagaimana budaya tertib Dalam berlalu lintas Jadi nanti kita mungkin Ada Seluruh Indonesia juga Akan mengadakan Relawan Jadi memang sudah Dalam Millenial Road Safety ini Kita Akan Meningkatkan Keselamatan Dalam berlalu lintas Seperti itu Nah program apa nih Yang akan dilakukan oleh Dari usia Jadi Dari usia akan melaksanakan program Millenial Road Safety Festival Millenial Road Safety Festival Di tahun ini Iya Di tahun ini Oh gitu Nah kalau mau tau itu gimana nih Programnya seperti apa Nah Untuk tahun lintasnya Langsung Langsung Oh iya Baik Baik terima kasih Mbak Sartam Mbak Korni Kesempatannya Pagi Nah Saudara kita akan mengetahui Lebih lanjut Program Millenial Road Safety Festival Bersama Bapak Kasat Lantas Baru Untuk itu Jangan Kemana-mana Setelah Selamat menikmati Terima kasih Jangan lupa